Ratusan sopir truk kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Saudara, pada selasa 22 Februari. Ratusan sopir truk ini juga membawa serta setidaknya 150 kendaraan mereka untuk masuk ke dalam areal kantor DPR di Sultra. Kedatangan ratusan sopir truk ini merupakan yang kedua kalinya. Namun kali ini mereka mengikuti rapat dengan pendapat dengan pihak terkait. Masa yang tergabung dalam forum sopir truk Sulawesi Tenggara ini meminta aparat terkait mengkaji kembali penetapan aturan tentang overdimensi dan overload atau ODOL. Informasi lebih lengkapnya, Saudara? Sudah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Yusultra, Fadli Aksar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Fadli. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat. Selamat. Selamat siang, Sibonara. Masihkan seterus-seterus di Sulawesi Tenggara, kembali memberi dekantor Dewan Perhormatan Rakyat Daerah Pesisi Sulawesi Tenggara pada selasa 22 Februari, 2022 selasa kemarin. Pada sekitar ini, kurang lebih berjumlah 150 orang, maksudkan kurang lebih berjumlah 300 orang, membawa serta kurang lebih 150 kendaraan truk mereka ke dalam area kantor gedung Dewan Perhormatan Rakyat Daerah Pesisi Sulawesi Tenggara. Karena lokasi pakti yang saya memandai, harus kita mampu menampun raksun kendaraan truk tersebut di kantor Tenggara. Hingga TRD Perhormatan Rakyat Daerah Pesisi Sulawesi Tenggara, akhirnya para sopir memarketkan kendaraannya hingga ke badan jalan di depan kantor TRD Perhormatan Rakyat Daerah di Jalan Pembangunus, Kelurahan Mandongan, Kota Tenggara, Kota Tenggara, Perhormatan Rakyat Daerah Pesisi Sulawesi Tenggara. Parkiran raksun kendaraan truk itu juga melebar sampai ke wilayah Lampu Merah di Jalan Abulai Selandau, tepatnya di depan sejuruh SMPC Kota Kendaraan Proses Sulawesi Tenggara. Akhirnya polisi pun kemudian menutup jalan atau mengalihkan arus bagi pengendara yang hendak dan melintas di Jalan Abulai Selandau di depan kantor Wali Kota atau di depan kantor kejahatan di depan kantor gedung Masa sendiri datang ke gedung datang repositu Sulawesi Tenggara ini adalah itu sebelum kalinya. Namun kali ini mereka hanya atau mengikuti rapat dengan pendapat dengan pendapat yang terkait ini. Kurang lebih selama sejuruh jam menggelas mengonorasi di depan kantor gedung datang repositu Sulawesi Tenggara ke para masalah dari sejuruh-sejur ini kemudian masuk ke dalam gedung DPRD Proses Sulawesi Tenggara tepatnya di Aula Lantai 2 itu mengikuti rapat dengan pendapat. Rapat dengan pendapat sendiri berlangsung diimpin oleh Ketua Komis 3 DPRD Proses Sulawesi Tenggara kemudian satu perhatian yang berada DPRD Proses Sulawesi Tenggara kemudian diikuti oleh pihak terkait yakin kepala BKB Balai Pelaksana Transportasi Tenggara 18 Tenggara DPRD Proses Sulawesi Tenggara DPRD Proses Sulawesi Tenggara dari pihak PTC-CIRT DPRD Proses Sulawesi Tenggara dari pihak PTC-Oksida dan pihak PTC-Oksida dan sejumlah aparat atau petunjuk yang lain. Para penyukur dari CIRTU memproses terkait penyarapan dengan undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lintas Angkutan Jalan mereka menginginkan penerapan undang-undang Lalu Lintas ini terkait dengan over-dimensi dan over-load dari kendaraan truk ini dari kendaraan truk yang mereka gunakannya agar disinjauh kembali pasalnya penerapan pasal atau regulasi tersebut sangat merupakan mereka dan dimilai diskriminatif karena dengan adanya pembatasan muatan mereka mereka merasa keuntungan atau pendapatan yang mereka peroleh setiap hari itu berkurang dan berinfiltasi pada kendaraan yang mereka sisi itu berpotensi akan ditarik oleh LISM. Kemudian dari hal yang mereka menganggap diskriminatif bahwa aturan 8 ton yang dibatasi untuk angkutan jalan untuk jalan raya sendiri itu juga sebenarnya dilanggar oleh para mobil atau software yang biasanya menganggap barang ekspedisi dari antar provinsi dan mobil pengangkut BBM kemudian mobil seperti mobil yang menghasil material bangunan sehingga mereka pun meminta agar pemerintah untuk dan aparat kepolisian untuk tidak langsung menilai mereka namun terlebih dahulu melakukan sosialisasi melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada para sosialisasi demikian oke terima kasih banyak Fadli Aksar Wartawan Tribun Yusul teratas informasi Anda selamat bertugas kembali terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya